Alright guys, selamat datang kembali di channel youtube gue selamat datang kembali di channel youtube sekarang gue mau ngebocorin ke kalian nih aplikasi apa yang gue pake untuk edit foto biar awannya bagus gitu gue juga kadang suka mikir kayak foto bagus kayak misalkan tempatnya itu bagus tapi awannya nih gak bagus nih mendung atau ya putih-putih aja gitu polos ya kan, kurang menarik gitu alhasil gue cari ide kalo gue cari bahan kayak misalkan awan gitu terus buat ditempel di foto gue atau gue cari aplikasi gue sih biasanya cari aplikasi-aplikasi yang bener-bener bagus gitu buat ditempel kadang ada juga beberapa aplikasi yang sejenis gitu cuman dia ngurangin kapasitas ukuran ukuran si gambarnya itu jadi lebih kecil kan yang gue pake ini gak terlalu ngurangin banyak itu ukuran fotonya jadi ya worth it lah buat kalian yang males gitu nempel-nempelin awan atau ya background-background gitu ya kan jadi aplikasi itu aplikasi Lightly nah contoh-contohnya tuh foto-fotonya tuh kayak gini ini foto-fotonya jadi sebenernya ini tuh awannya bawaman guys udah tau kan bocorannya oke jadi sekarang gue kasih tutorial ke kalian oke kita langsung aja ke tutorialnya alright jadi kita mulai aja langsung tutorialnya disini langsung kita pergi ke playstore dan kalian cari nih Lightlyp dari awal ya Lightlyp nah disini gue udah download jadi kalau kalian belum download download terus langsung aja kita buka aplikasinya langsung deh kita cari fotonya langsung kita cari fotonya yaudah kita buka nah ini dia foto yang mau gue jadiin sample oke langsung aja kita mulai disini ada beberapa fitur yang disediakan di aplikasi ini jadi kalian tinggal pilih aja kalau misalkan mau ngerubah kayak langitnya bisa kalian punya foto langitnya nggak ada awannya atau kayak gini contohnya gitu kalian tinggal pilih sky disini banyak banget fiturnya ada sunset juga tuh banyak disini jadi kalian tinggal pilih gitu nah disini sebagai sample gue pilih yang ini awannya jadi kalian bisa ngatur bagian mana nah biar kelihatan lebih real gitu tuh oke detailnya bisa kalian plainin juga opacity nya juga sama oke kalau misalkan udah kalian tinggal export nah disini gue juga bakal ngasih tau beberapa informasi karena ini yang gambar bintang ini ini itu nggak bisa digunain guys jadi kalian berbayar coba kita coba ya checklist tuh jadi ada berbayar gitu ya pakai aja lah yang free ya jadi tadi gue pakai yang ini juga bisa tuh nah ini jadi udah tinggal kalian atur-atur gitu gitu langsung tinggal save export terus save copy oke udah beres alright udah beres kan tutorialnya simple banget kan guys jadi sebenernya itu mah ke kreativitas kalian aja gitu kayak ngatur-atur detailnya atau segala macemnya yang ada disitu fitur-fiturnya dan sorry banget gue emang pakai yang berbayar gitu jadi yang gratis gue mau pakai juga tipsnya kalo misalkan kalian mau pakai yang bagus nih menurut kalian nih awannya bagus nih tapi yah berbayar tipsnya screenshot sama lo nice udah gitu lo edit lagi dipotong itu sih biasanya eee trik-trik yang gue pakai gitu ya kan minum lu bagus guys ngomong mulu ya jadi itu jadi di screenshot udah gitu di edit lagi di lightroom kalo ga di aplikasi yang lainnya lah gitu ya eh cukup jelas jelas ga? oke oke guys jadi segitu aja tutorial dari gue semoga bermanfaat dan jangan lupa terus support gue untuk eee semangat bikin kontennya entah itu tutorial eee konten-konten tutorial atau gue staycation atau holiday atau kecuruk-kecuruk ya kan yaitu support terus gue guys kalo kalian suka sama konten ini silahkan subscribe dan jangan lupa di like di komen oke dan di share juga ke temen-temen kalian biar temen kalian juga tau tutorial edit foto kayak gini dan biar fotonya juga makin kece oke oke guys thank you for watching and see you next video bye 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 bye